Kami memohon kepada pihak-pihak yang berwajib agar kiranya nama baik anak kami Almarhumuswa beserta nama baik keluarga besar dipulihkan Ada kelegaan dari keluarga Brigadir Yosua Huta Barat setelah Polri menghentikan kasus dugaan pelecehan kepada istri Irjen Verdi Sambo Penghentian kasus dilakukan karena Polri tidak menemukan unsur pidana laporan pelecehan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo Duren 3 Jakarta Selatan Selanjutnya keluarga juga meminta nama baik Brigadir Yosua dipulihkan Soal pelecehan seksual dan rencana pembunuhan sudah terbantahkan tidak ditemukannya pidana di dalamnya jadi oleh karena itu Madis Polri sudah mengumumkan bahwa pengaduan itu terbantahkan dan tidak ada hukum terbantahkan hukum terbantahkan oleh karena itu kami memohon kepada pihak-pihak yang berwajib agar kiranya nama baik anak kami Almarhumuswa beserta nama baik keluarga besar dipulihkan Laporan kasus pelecehan seksual terhadap istri Irjen Verdi Sambo akhirnya dihentikan selesai polisi melakukan gelar perkara 12 Agustus lalu selain perkara dugaan pelecehan terhadap Putri Candrawati polisi juga menghentikan kasus dugaan percobaan pembunuhan terhadap Barada Richard Eliezer dengan terlapor Brigadir Yosua Tim Liputan Kompas TV Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memutuskan Barada Eliezer memenuhi syarat sebagai Justice Kolaborator Pembunuhan Brigadir Yosua Perlindungan darurat Barada Eliezer dicabut dan diputuskan menjadi terlindung LPSK Sebagai Justice Kolaborator Eliezer bersedia memberi informasi dan mengungkap peran pembunuhan Yosua Pemohon yang disampaikan dalam penyidikan oleh Baris Tim Polri adalah penting karena dapat mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dan pemohon menyampaikan atau tidak memiliki motif, maksud atas peristiwa pembunuhan tersebut LPSK menilai pemohon memiliki keterangan penting terkait dengan peristiwa pembunuhan Tiga, pemohon bukan pelaku utama Pengacara Eliezer mengapresiasi LPSK yang menetapkan Eliezer sebagai Justice Kolaborator Pengacara menyebut Eliezer saat ini dalam kondisi sehat dan mendapat pendampingan psikolog Ya, kami apresiasi atas kerja LPSK sebagai lembaga negara kami sangat mengapresiasi Dengan diterimanya Justice Kolaborator ini, GC ini akan membuka, membawa keadilan untuk klien kami Rekan-rekan publik, rekan-rekan wartawan untuk mengawal ini dan untuk publik tidak usah khawatir berada RE, sehat ini akan melanjutkan lagi BAP tambahan Kami mohon dukungannya Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu Pekat IB melaporkan Ketua MPR Bambang Susatyo ke MKD Terkait pernyataan Bambang Susatyo yang terkesan membela Verdi Sambo Namun Bambang Susatyo mengatakan laporan tersebut telah dicabut Sudah dicabut kan, wawancara yang bersangkutan aja Beliau sudah datang minta maaf dan sudah mencabut di MKD Terima kasih